Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi kami berkumpul bersama, berdiskusi sebuah kesempatan yang amat luar biasa Kita bersama-sama hadir di tempat ini termasuk teman-teman Kedia Membicarakan tentang proses demokrasi kita ke depan Membicarakan tentang arah perjalanan bangsa dan negara ke depan Dan sesungguhnya proses pemilu di depan, pemilihan di depan ini tidak lepas Dari keputusan NK beberapa hari lalu Kalau NK memutuskan sebaliknya ada perpandangan Barangkali kita tidak diskusi di ruangan ini Atau diskusi kita mungkin berubah Karena itu saya menyampaikan apresiasi kepada NK Dan harapannya nanti NK akan terus mengambil langkah-langkah Menegahkan konstitusi, melindungi tata negara, melindungi tata pemerintahan kita Dari usaha kelemahan demokrasi Karena demokrasi itu tidak bisa otomatis berjalan baik dengan sendirinya Demokrasi itu harus terus berawat Karena itu kita juga menunggu keputusan NK berikutnya Yang harapannya sistem profesional terbuka tetap dijaga Sehingga demokrasi sesuai dengan harapan rakyat dan proses pemilihan tidak berjadari krisis demokrasi Ini terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini tadi Setiap kali berkunjung kembali ke kantor DPP Partai Demokrat Apalagi tadi bersilap rahmi khusus dengan majelis tinggi Kita teringat Teringat pada masa PSB, pada masa Partai Demokrat Konsisten menjadi contoh di dalam menjaga demokrasi Baik saat berada di dalam pemegang kekuasaan Maupun saat menjadi penyeimbang kekuasaan Ini tidak lepas terkait dari sejarah Bahwa di dalam PSB adalah Presiden Indonesia pertama Yang dipilih secara langsung Oleh rakyat di dalam sebuah pesta demokrasi Tahun 2004 waktu itu Dan selama memegang amanah Sebagai pemimpin di mikir ini PSB bukan hanya menjaga aturan demokrasi Tapi juga menjaga ketika demokrasi Menjaga netralitas Baik di dalam penegakan hukum Maupun netralitas di dalam proses pergantian kekuasaan Karena itu setiap kali berdiskusi, berinteraksi Dengan masa hari ini Dengan seluruh jajaran Partai Demokrat Percakapan kami selalu diwarnai Dengan ikhtiar untuk menegakkan demokrasi Termasuk hari ini Hari ini Masa hari ini Sebagai salah satu putra terbaik bangsa Bintang terang di landir Indonesia Telah menjadi penerus kepemimpinan Baik sebuah ini Partai Demokrat Yang bisa saya sampaikan Kecepatan ini Bahwa Partai Demokrat Dan hari ini juga Partai Demokrat Kembali menegaskan komitmen Untuk berjalan bersama ke depan Menegaskan sikap Yang tadi sudah disampaikan oleh Masa hari ketua umum Partai Demokrat Atas diskusi Pembahasan Yang kita lakukan bersama-sama Di dalam majelis tinggi Dimana menetapkan untuk Mengusung kami Sebagai calon presiden Di tahun 2000 Yaitu pemilu 2024 Bersama dengan Partai keusungan lain Yaitu Partai Nasdem Dan Partai Keadilan Sejahtera Ijinkan kami menyampaikan Dengan rasa rendah hati Dengan memohon Izin rito dari Allah SWT Kami menerima Amanat besar ini Mengembang amanat besar ini Dan insya Allah Kita siap Untuk berjalan Bersama-sama Dan puji Perubahan dan berbeda Amanat besar Untuk merawat Konstitusi Amanat besar Untuk merawat Demokrasi Dan menuntaskan Cita-cita Reformasi Amanat besar Untuk menunaikan Janji keperbedaan Utamanya Untuk menghadirkan Kehadiran sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Sebuah amanat Yang insya Allah Akan terasa ringan Bila kita kerjakan Dan kita jalani Bersama-sama Di dalam perjalanan Kedepan Momen-momen Seperti hari ini Adalah momen Penguatan dekat Momen penguatan Komitmen Untuk kerja Bersama ke depan Momen untuk Menyirimkan pesan Pada seluruh rakyat Indonesia Kepada masyarakat Pendukung Kepada publik luas Mari bergabung Mari bergerak Bersama Mari menjemput Perubahan Untuk perbaikan Indonesia ke depan Semoga Allah Tuhan yang maha kuasa Memantaskan kita semua Untuk mengembang Amanat Perjuangan Untuk perubahan Untuk perbaikan Kepersatuan Untuk keadilan Indonesia ke depan Masa hege yang saya hormati Bapak Bapak Ibu sekalian Peranggota Majelisting Yang saya melihatkan Izinkan kami menyampaikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Arah hidup Menjaga selamat Doa dan ikhtiar Membawa berkah Siap berlayar Bersama demokra Terima kasih Dan tentu kami Dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera Karena sejatinya Dengan Keputusan Majelisting Partai Demokrat Yang telah Diambil tadi malam Dan dikonfirmasi Hari ini Langsung kepada Beliau Bapak Ibu sekalian Sebagai calon Presiden Yang akan Kami usun Bersama Ini memberikan Kekuatan hukum Pada Reklarasi Partai Demokrat Yang sebelumnya Sudah Disampaikan Kepada publik Pada tanggal 26 Januari 2023 Artinya Sudah lengkap Sudah lengkap Gabungan Koalisi Partai Politik Untuk Membangun Perahu Koalisi Perkembahan Ini sebetulnya Hanya sebagai Kekuatan hukum Karena kami juga Taat pada Rule of Law Yang dimiliki oleh Partai Demokrat Tetapi Sebetulnya Semalam ini Yang bukan terjadi Semalam dua malam terakhir Ini sebuah Proses dialog Pertemuan hati Pertemuan pikiran Dan insya Allah Abadi selamanya Bahwa kita Punya Yat yang baik Insya Allah Juga akan Melakukan Dengan cara-cara yang baik Karena Yang dibutuhkan Rakyat kita hari ini Adalah Mereka yang Milih niat yang baik Dengan cara-cara yang baik Untuk menghadirkan Ketujuan kesalahan Yang juga baik Untuk masyarakat semua Bapak Anies Bapak Anies Dengan rendah hati Semua sudah Kami lakukan Untuk Menyakinkan Bahwa Perahu Koalisi ini Bisa Bernayang You are the leader You are the superstar And you will command Koalisi perubahan ini Sehingga Berlayang dan tidak berlayangnya Seberapa jauh kita berlayang Dan seberapa cepat You will hit up Pak Anies Pasweda Yang akan membantu kita Tapi kami Siap memberikan Dukungan Agar Bukan hanya Berlayang Tapi tiba di tujuan Bukan hanya selamat Tapi memang Menang Dan membawa Menang-menang Selamat 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 Dalam segala Ikhtiar Perjuangan Panis Pasweda Dan tentunya Kita semua Terima kasih Sekali lagi Teman-teman Mordawan Dan juga Sudah Sudah Masyarakat Indonesia Yang menyaksikan Dari Televisi Maupun Media Pemain Dan media Sosial Inilah Yang dapat kami Sampaikan Dalam Kesempatan Jumpa Pers bersama Dan saya Yakin Dan saya Pastikan Ini bukan Jumpa Pers yang Terakhir Insya Allah Akan terus Ada kebersamaan Karena kami Ingin berjuang Bersama-sama Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum